Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi rekan-rekan sekalian di channel saya pada kesempatan kali ini kita akan sharing masih terkait bantuan jadi bapak ibu rekan-rekan sekalian PTK di lingkungan madrasah saat ini sudah menekati deadline untuk ajuan bantuan jadi silahkan bisa cek di akun PTK masing-masing apakah ajuan dana bantuan BLT bagi PTK di madrasah sudah disetujui atau belum atau mungkin ditolak oleh admin kebupaten karena datanya tidak lengkap dan tidak jelas atau salah untuk itu segera cek rekan-rekan sekalian di akun PTK masing-masing dan bagi yang belum ajuan segera ajuan dan pastikan untuk cetak S42 dipermanenkan agar nanti di admin kabupaten muncul notifikasi untuk diterima atau disetujui jika tidak maka seolah-olah tidak ada ajuan sebelumnya bagi yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe di tekan tombol jempol like-nya silahkan berkomentar dan silahkan bagikan ke rekan-rekan yang lain barangkali ada yang belum mengetahui semoga bermanfaat dan pastikan sudah ya kita langsung saja bagaimana caranya untuk ngecek ya bagaimana tampilannya jika ajuan kita sudah diterima atau di asesor admin kabupaten kita langsung saja masuk di akun PTK masing-masing cek di data bantuannya ya di menu data bantuan nah bapak-ibu sekalian rekan-rekan ini tampilan jika ajuan kita sudah disetujui jika ajuan kita sudah disetujui tampilannya akan seperti ini Alhamdulillah sudah seperti ini bagi yang dulu masih merah atau masih menunggu tidak apa-apa masih ada waktu dan barangkali mungkin ada yang ditolak karena datanya tidak jelas untuk segera ajuan ulang untuk segera ajuan ulang karena berdasarkan surat edaran kemarin deadline-nya adalah sampai tanggal 11 Oktober demikian untuk tampilannya bagi yang belum di ACC belum terima mohon bersabar karena admin kabupaten memang harus mengecek dan memvalidasi ribuan PTK jadi kita harus menunggu bersabar dan bagi yang mungkin tertolak mohon untuk mengupload ulang agar nanti diterima demikian Bapak Ibu sekarang kita akan lihat contoh ajuan data bantuan ya data bantuan PLT yang belum disetujui misalkan yang belum disetujui tampilannya seperti apa langsung login PTK yang dimaksud kemudian cek langsung di data bantuan data bantuan nah ini Bapak Ibu contoh yang belum disetujui tampilannya akan seperti ini masih bisa cetak pulang ajuan jadi pastikan untuk setiap saat cek di akun masing-masing apakah ajuan kita sudah di ACC atau sudah diterima oleh admin kabupaten atau belum karena kemungkinan jika ditolak maka kita harus segera upload pulang kita harus segera ajuan pulang karena waktunya sangat terbatas jadi setiap saat jika ada waktu silahkan langsung cek akun masing-masing apakah sudah disetujui atau belum ajuan jika sudah maka alhamdulillah jika belum segera untuk ditolak jika ditolak jika belum maka masih menunggu jika ditolak maka harus segera lanjukan ajuan ulang jadi bagi yang belum mohon bersabar karena admin kabupaten banyak yang harus di perlu harus banyak yang harus diterima ribuan bahkan bulan ribu mungkin jika PTK-nya banyak demikian rupanya sekalian tutorial kali ini semoga bermanfaat akhirnya mudah-mudahan ajuan bantuan ini bisa segera terrealisasi sehingga bisa memberi angin segar kepada PTK di lingkungan madrasah se-Indonesia saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati